Oke kembali lagi, untuk ini kita masak apa, kita bikin yang manis-manis untuk menu yang kedua, dessertnya mbak. Oke, apa tuh Sef? Ini kita buat es Shanghai. Kok namanya Shanghai Sef? Iya karena dari Cina, sebenarnya kalau ke kita ini namanya es teller. Oh, es teller. Tapi di sini kita pakai alpukat, bahan-bahannya banyak. Tapi bahan-bahannya ini mudah banget, karena bahan banyak. Apa aja Sef? Oke ini susu kental manis, cincau hitam, kemudian alpukat, ini ada kelapa muda, agar-agar, ini kolang kaling, sama sirup. Ini tinggal dipotong-potong, nah ini kita pakai juga air kelapa mudanya. Wah segar dong Sef? Segar. Ada air kelapa asli ya? Iya. Oke. Yang pertama? Yang pertama kita potong-potong dulu. Banyaknya, pokoknya sesuai selera saja ya Sef ya? Sesuai selera mbak. Kolang kaling itu direbus dulu ya Sef ya? Ini direbus dulu. Berapa lama? Ini sekitar 20 menit, jadi biar hilang. Kan ini kan masih segar mbak, jadi ada sedikit getah-getahnya biar hilang getahnya. Iya. Ini dua kali rebusan. Itu waktu merebus perlu ditambahkan gula Kak Sef? Ini enggak perlu mbak. Karena nanti kan ada gula lagi, nanti terlalu manis. Oh iya. Oke ini kolang kalingnya. Kolang kaling juga. Agar-agarnya saya pakai warna merah. Kalau mau ganti warna boleh ya? Iya boleh. Mau hijau boleh. Mau putih boleh. Kuning boleh. Mau kuning boleh. Warna-warni boleh. Boleh. Mau dibikin rainbow pun warnanya boleh. Ini dipotong dadu? Ini dipotong dadu semua. Agar-agar atau jelly? Ini agar-agar. Agar-agar ya. Oke, kemudian cincau hitamnya. Cincau. Cincau ini bagus pak. Karena ini buat turunin panas dalam juga. Oh ada khasiatnya ya Sef ya untuk menurunkan panas dalam. Apalagi abis buka puasa kan. Iya. Segar banget. Cincau itu rasa aslinya kayak gimana sih Sef? Ini plain aja mbak sebenarnya mbak. Rasa cincau itu plain ya? Cuman ada rasa khasnya sendiri dari cincau itu. Cincau itu dari apa sih Sef? Cincau ini ada daunnya mbak. Oh dari daunnya? Iya ada daun cincaunya ada. Hmm. Nah ini alpukat? Iya. Gimana Sef tahu kalau alpukatnya itu sudah matang? Kalau matang itu kan bisa kita lihat pas dipegang. Iya. Jadi nggak terlalu lembek. Karena alpukat kalau yang lembek itu jelek juga mbak. Jadi dari dipencet gitu aja ya Sef ya sudah tahu? Kelihatan. Oke. Nah ini udah selesai. Tinggal kita. Sudah dipotong-potong ya? Tinggal disusun. Tinggal disusun. Lapisan pertama? Pertama kolang kaling. Kolang kaling. Kolang kaling. Kolang kaling. Pokoknya nggak ada takaran pasti Sef ya sesuai selera. Iya boleh. Walaupun kita memang pakai ada takarannya. Oh gitu Sef. Takarannya berapa kalau dari Sef? Kalau dari saya ini kita pakai geramnya mbak. Pakai geram. Karena kalau itu kan sesuai standar resipinya. Oh iya iya iya. Lebih lengkapnya nanti daftar resepnya ditaruh di belakang ya Sef ya? Iya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi nanti kita share juga. Siap di share juga resepnya. Kita bagi juga. Aku cut. Kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa muda. Lanjut ke? Es batunya. Es batu. Es batunya yang agak dihancurkan ya mbak. Iya. Jadi kecil-kecil ya Sef ya. Ini simpel banget. Gampang banget. Gampang bikinnya cocok buat buka puasa. Tadi saya sisakan ini. Apa itu Sef? Ada agar-agarnya. Agar-agar. Jadi untuk diatasnya biar merahnya keluar. Biar cantik. Iya. Iya. Pokoknya kalau sama Chef Daddy ini rasanya enak. Penampilannya juga cantik-cantik. Oke. Kemudian susu kental manis. Susu kental manis. Ini sekitar dua sendok makan. Dua sendok makan. Dua sendok makan susu kental manis. Oke. Kalau ini apa Sef? Kalau ini sirup koko pandan. Sirup koko pandan. Kalau diganti? Bisa. Mau pakai melon boleh. Tapi warnanya enggak ngangkat. Jadi bagusnya koko pandan ya Sef ya? Oke. Kalau sirup mawar beda lagi Sef ya? Iya. Beda lagi. Tinggal kita pasang garis mbak ya. Iya. Nah terakhir. Terakhir kasih air kelapa. Oke. Sampai penuh Kak Sef? Iya. Tambahkan sedikit lagi es selatu diatasnya. Oke. Jadi biar dingin banget ya. Iya. Pokoknya segar. Segar. Biar cantik lagi nih Sef. Apa nih? Daun? Daunnya. Wow udah jadi Sef. Cepet banget ya bikinnya. Cepet banget. Segar. Segar. Segar dan cepat. Oke. Ini menu yang kedua. Es Shanghai. Ini menu penutup hari ini. Dan kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Oke. Tetap saksikan Dapur Ramadhan. ulin. Tupustin tamju. Tepar temuku. Tepard temuku. Tepakםolan. strat nadieェb�ormu. Tepensin. Nat Buenos Aires. Bet Rules. Tepain. Tep tenim. Terima kasih.